Pemisah bagaimana perkembangan terkini dari gedung Bares Krim Polri? Kami ajak Anda ke lokasi bersama dengan Agam Rizky. Ada juga Ervan Septiawan di Posek Kapetakan, Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Agam Rizky terlebih dahulu. Agam, adakah informasi kapan dede dan kuasa hukumnya akan tiba? Ya, selamat siang, Rendra dan juga Indri. Memang benar sekali untuk hari ini di Bares Krim Polri ini akan menindaklanjuti untuk laporan terhadap dua saksi yang sebelumnya. Ini atas nama Aeb dan juga Dede di Bares Krim Polri atas kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Dan informasi ini juga kami dapatkan bahwasannya kedua dari saksi ini, yaitu Aeb dan juga Dede, sudah dilaporkan oleh pihak peradi begitu atas tujuh pidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Dimana memang kuasa hukum ataupun peradi ini memang menuntut terhadap keterangan palsu yang diduga diberikan oleh kesaksian Dede. Dimana juga Dede ini diketahui sudah memberikan ataupun mendatangi, memberikan kesaksian begitu ke Youtube channel yang juga diposting oleh Kang Deddy Mulyadi. Dimana dalam postingan Youtube ini berisikan bahwasannya semua yang dikatakan oleh Dede ini adalah atas suruhan Aeb dan juga Rudiana. Dan dalam Youtube channel ini juga, ini berbeda sekali kesaksiannya dengan apa yang sudah diberikan pada kasus Vina Cirebon di 2016 siang. Dan rencananya setelah ini, pihak dari peradi ini akan melakukan conference terlebih dahulu pada pukul 2 siang dan kemudian nantinya akan ke Baris Krim Poli Jakarta untuk kemudian membawa sejumlah barang bukti yaitu ada surat kuasa, kemudian juga bukti surat pernyataan para saksi, kemudian ini diberikan juga beberapa bukti lainnya dokumen yang dinyatakan lengkap oleh pihak keluarga dari tujuh terpidana dan juga dari laporan ini juga sudah diterima oleh pihak Baris Krim Poli dalam hal ini juga artinya pihak dari peradi dan juga Baris Krim Poli ini akan melanjutkan ke tahap penyelidikan terhadap keterangan ataupun kesaksian yang diberikan oleh Dede yang dinyatakan ini adalah keterangan palsu. Dan dimana juga ini diungkapkan Dede yang dinyatakan bahwasannya keterangan yang dia berikan ini atas suruhan AEM. Kami akan terus mengabarkan dan juga memberikan informasi terkait apa yang kemudian hasil perbincangan antara peradi dan juga Baris Krim Poli dan juga apa-apa saja nanti barang bukti yang kemudian ini akan ditunjukkan dan juga diberikan kepada pihak Baris Krim Poli namun saat ini untuk kondisi di Baris Krim Poli Jakarta juga memang saat ini pihak awak media juga menantikan, menunggu untuk pihak peradi nantinya akan segera datang ke Baris Krim Poli dan kami akan terus mengabarkan ke Anda. Begitu laporan yang bisa kami laporkan langsung kembali ke studio. Baik Leo Chandra, terima kasih atas informasinya dari Baris Krim Poli kita akan bergeset pemirsa yakni ke Polsek Kepetakan Cirebon, Jawa Barat di sana ada dekan kami Ervan Setiawan. Selamat siang Ervan, bagaimana aktivitas terkini di Polsek Kepetakan? Apakah Anda sudah melihat kedatangan dari Ibtu Rudiana di sana? Baik Pemirsa Tivrivan, sejak terakhirnya kasus pembunuhan Rina pada tahun 2016 lalu keberadaan sosok Rudiana saat ini hilang di telan bumi bahkan terlihat di layar kaca Anda hanya terlihat beberapa kendaraan milik anggota yang terparkir di sekitar Polsek. Bahkan dapat dilihat di belakang di layar kaca Anda ini tepat di sekitar area parkir itu merupakan ruangan di mana sosok Ibtu Rudiana setiap hari dinas di Polsek Kepetakan. Selain itu juga menurut kesaksian dari sejumlah anggota sendiri bahwa Ibtu Rudiana pada yang merupakan Polsek Kepetakan Kabupaten Cirebon sendiri hanya datang pada pagi hari serta sore hari yakni untuk melakukan apel anggota. Namun dalam beberapa hari ini Ibtu Rudiana tidak terlihat keberadaannya di Polsek sendiri bahkan menurut sejumlah anggota sendiri sejak dilaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim sosok Rudiana jarang sekali berada di Polsek. Kita kembali ke studio. Elvan, apakah ada informasi mengenai kemana saja Rudiana ini pergi apakah menuju ke Jakarta atau mungkin ke Bandung menuju ke Polda Jawa Barat? Baik, menurut sejumlah anggota bahwa sebelum dilaporkan ke Bareskrim bahwa Rudiana sering berada di Polsek bahkan pada siang hari yakni pukul 9 pagi hingga siang hari Ibtu Rudiana bersama anggotanya melakukan safari ke sejumlah desa yang ada di Kepetakan. Namun dalam beberapa hari ini Ibtu Rudiana tidak terlihat mengantor di Polsek Kepetakan. Baik, terima kasih Ervan Septiawan informasinya langsung dari Cerebon Selepas juga ada Leo Chandra dari Bareskrim Polri Selamat petugas kembali.